Saya itu Pecangkul ulu ibaratnya itu Saya itu hanya membantu bapak saya Nyangkul di sawah Menyiapkan ladang Ibu saya mengantar Sesimpel itu hidupan saya sebenarnya Sampai saya taruna Saya masih nyangkul Kalau boleh dikatakan Dulu saya melanggar aturan itu Karena taruna kan Kalau pulang ke kampung Tidak boleh bayar ke baju sipil Tapi saya yang anggar itu Karena saya tidak mungkin di kampung saya Sementara saya pakai baju taruna Bapak saya ke sawah Nyangkul Saya anak cowok satu-satunya Saya lepaskan semua tribut itu Saya menggunakan training Walaupun saya tidak melanggar betul Karena saya memang pasti pakai training Tapi saya nyangkul dengan bapak saya Menyiapkan untuk ditanami tadi Sampai tingkat tiga Tingkat tiga saya sebagai Komandannya Kopra Taruna Kan adik-adik saya itu Suka datang itu Ke rumah kan Saya datang tiga-tiga Jangan datang ke rumah saya Siap mengerti rumah Saya akan Enggak boleh Itu sudah perintah dari saya Komandan kamu Memberitakan kamu jalan ke rumah saya Karena jalan-jalan ke rumah saya itu Masih makadam Jadi kasihan Kalau mereka datang ke rumah saya Pastikan pakai mobil Itu kasihan Mobil Betul saja Begitu saya lagi di sawah Adik-adik kami datang Pakai mobil sedan pula Adik saya datang ke sawah itu Kan Ada temennya Kan itu datang Kenapa ini Boceh-boceh ini Akhirnya saya masih pakai cahangkul Masih pakai cating Datang Siapa ini adik Temen saya Oh bukan Ternyata adik-adik saya Dia melihat saya itu Ini Sebenarnya saya Abis itu Selam siap Jangan hormat Ini lagi pakai pen Sehingga dari belakang itu Saya tidak memilih Penerbang tempur Tapi nasib itu kan Kita tidak tahu Begitu Pada pemilihan Saya Dari bakat saya Dari terbang saya Nilai itu Saya masuk menjadi Penerbang tempur Dan itu Penerbang F-16 Waktu itu adalah F-16 yang Tertinggi Tertinggi Terima kasih Baik saudaraku Ini Ya Sengaja saya Viralkan Ini video-video Seperti ini ya Sebagai Suatu Motivasi Atau inspirasi Ini Sinar saya Abang saya Brigadir Jenderal Wastum Ya Dimana beliau Lulusan TNI Taruna Ya Taruna Akademi Angkatan Udara Yang di Jogja Ya Kalau Kita Lihat tadi Sekilas Waktu Taruna Beliau Adalah Salah seorang Pejabat ya Di Resimen Kor Taruna Karena ada Wingnya Apa Talikur Kenapa Jabatan Komando Taruna Ya Atau Pokdo Pokdo Taruna Nah Ini Kenapa Saya naikkan Karena Tidak Sedikit Adik-adik Remaja Yang Ada Di Akun Media Sosial Saya Khusususnya Di Tik Tok Yang Pilih Masuk Tentara Mabung Polisi Bahkan Tidak Sedikit Dari mereka Itu Belum Tahu Apa Itu Tantama Atau Itu Bintara Apa Itu Perwira Apa Itu Agmil Apa Itu AAU Apa L Apa Itu Apol Tidak Sedikit Diantara Mereka Masih Belum Paham Mereka Pahamnya Menjadi Tentara Atau Polisi Bahkan Ada yang Pernah Bertanya Kepada Saya Eh Pak Manggilnya Pak Di Tik Tok Pak Yang mana Lebih tinggi Pangkaknya Kopral Atau Kopassus Pangkaknya Kopral Atau Kopassus Nah Saya Ketawa Memang Geli Ketawa Tapi itulah Harus Diberikan Mereka Pemahaman Apa Itu Kopassus Apa Itu Kopral Harus Mereka Diberikan Pahamkan Karena Mereka Ini Rata-rata Melihat Gagahnya Tentara Gagahnya Brimob Ingin Cita-cita Seperti Itu Nah Ini Banyak Banyak Di Media Sosial Khususnya Di Tik Tok Nah Tentunya Saya Yang Pernah Mengalami Sebagai Seorang Tentara Berusaha Menjawab Semaksimal Mungkin Apa Yang Saya Bisa Jawab Dan Menjadi Wewin Saya Ada Juga Yang Nanya Pak Yang Mana Lebih Hebat Angkatan Darat Atau Angkatan Udara Pak Yang Mana Lebih Hebat Angkatan Laut Atau Marinir Ada Yang Nanya Nanya Begitu Ya Kan Ada Juga Yang Nanya Yang Mana Lebih Tinggi Pangkatnya Brimob Atau Kopassus Ada Juga Yang Nanya Yang 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 Mana Lebih Tinggi Antara Radar Dengan Kostrat Begitu Begitu Banyak Ya Dan Banyak Juga Yang Ragu Masuk Tentara Masuk Polisi Karena Selalu Mendapat Info Info Bahwa Masuk Tentara Masuk Polisi Itu Bayar Tinggi Bahkan Dia bilang Kalau Nanya Ke Saya Pak Pasarannya Masuk Tentara Berapa Pasarannya Nah Disini Saya Adiraku Bagi Adik-adik Remaja Baik Putra Putri Indonesia Yang Ini Mengabdi Kepada Bangsa Dan Dengara Lewat Jalur TNI Wapun Polri Yang Pertama Adalah Itu Kalau Daftar TNI Polri Itu Gratis Itu Yang Pertama Dul Ya Yang Kedua Siapkan Fisiknya Latih Fisiknya Mulai Dari Larinya Pull up Push up Sit up Renang Dilatih Semaksimal Mungkin Kemudian Selama Sekolah Belajar Yang Tokung Biar Nilainya Tinggi Waktu SMA Kemudian Cek Kesehatan Yakinkan Adik-adik Semua Dalam Keadaan Sehat Badan Sehat Tubuh Selanjutnya Dalam kehidupan Sehari-hari Dalam Kehidupan Sehari-hari Selalulah Bersifat Jujur Sehingga Nilai Kesehatan Jiwanya Atau Kesua Atau Nilai Psikotestnya Itu Bagus Jangan Suka Berbohong Yang Suka Berbohong Pasti Nilai Psikologinya Itu Jelek Kalau Suka Berbohong Kalau Jujur Apa Adanya Ya Kalian Akan Mudah Menjawab Masalah Tes-tes Psikologi Mental Ideologi Kalau Mau Mental Ideologi Udah NKRI Rekamati Dalam Itu Pancasila Ini Seperti Seperti Yang Pak Wastum Ini Beliau Lulus Dari Akabri Ya Abang Saya Ini Seorang Anak Petani Ya Kita Sudah Dengar Tadi Bahwa Setiap Beliau Ada Cuti Pulang Kampung Ya Selalu Membantu Orantua Untuk Menyangkul Di Sawah Jadi Begitu Kawan Ya Semoga Video ini Ada Sebuah Motivasi Atau Inspirasi Yang Besar Buat Sadra-sadraku Buat Adik-adik Yang Ingin Mengabdi Kepada Negara Melalui Peniwapun Polri Dan Lebih Khusus Untuk Menjadi Perwira Di Akademi Baik Akademi Militer Akademi Angkatan Laut Akademi Angkatan Udara Maupun Akademi Kepolisian Ya Akademi Polisi Demikian Kawan Bagikan Videonya Dan Kita Doakan Semoga Brig Jenteni Wastum Ya Abang Saya Kakak Saya Sinur Saya General Kita Semoga Beliau Senantiasa Diberikan Kesehatan Keselamatan Diberkahi Umur Yang Panjang Dan Dimerahkan Rejikinya Yang Banyak Dari Tempat Yang Halal Merdeka Nkri Harga Mati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bukes